Christopher Columbus adalah seorang pelaut dan penjelajah terkenal yang lahir sekitar tahun 1451 di Genoa, Italia. Ia memainkan peran kunci dalam penemuan dunia baru. Pada akhir abad ke-15, Christopher Columbus dibesarkan dalam keluarga yang berprofesi sebagai pedagang. Sejak muda, ia memiliki minat yang mendalam terhadap petualangan dan pelayaran. Ia memahami bahwa bumi adalah bulat dan mulai memikirkan tentang rute laut yang lebih singkat ke Asia daripada melalui jalur perdagangan yang panjang dan berbahaya di Timur Tengah. Columbus mengembangkan rencana untuk mencapai Asia dengan mengarungi lautan ke barat. Ia berpendapat bahwa perjalanan laut ke barat daya akan membawanya ke Hindia. Tetapi sebenarnya, benua Amerika terletak di antara Eropa dan Asia yang belum diketahui oleh Columbus saat itu. Pada awalnya, proyeknya ditolak oleh banyak penguasa Eropa termasuk Raja Portugal dan Ratu Spanyol. Setelah bertahun-tahun mencari dukungan, Columbus akhirnya mendapatkan sponsor dari Ratu Isabella I dari Spanyol pada tahun 1492. Dengan perjanjian ini, Columbus diizinkan untuk memimpin ekspedisi tiga kapal, Santa Maria, Pinta, dan Ninya. Columbus melanjutkan perjalanannya di sekitar Kepulauan Karibia dan Amerika Selatan, menemukan pulau-pulau dan pantai-pantai baru. Ia kembali ke Spanyol pada 1493, di mana ia diterima sebagai pahlawan nasional. Columbus melakukan empat perjalanan keseluruhan ke dunia baru antara tahun 1492 dan 1504. Meskipun menjadi pahlawan di Spanyol, Columbus mengalami masa-masa sulit. Ia dipecat dari jabatannya sebagai gubernur di Hispaniola, sekarang Haiti dan Republik Dominika, dan dipenjara selama beberapa waktu. Ia meninggal pada 20 Mei 1506 di Valadolid, Spanyol, tanpa menyadari bahwa ia telah membuka pintu bagi eksplorasi dan penjajahan di seluruh benua Amerika. Christopher Columbus, sementara dihormati sebagai penjelajah yang membuka pintu bagi penemuan dunia baru, juga menjadi kontroversial karena dampak penjajahannya terhadap penduduk asli Amerika dan perannya dalam sejarah kolonialisme.